Jitiansing sudah menduga bahwa Burial of Heaven akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah menurutmu aku tidak mempercayai Xie Wudao dan sengaja mengujinya? Jelas kamu sudah mengujinya, jawab Burial of Heaven dengan tenang. Jitiansing melihat ke depan dengan ekspresi yang rumit. Saat saya di Gunung Tiansu, saya menyebut Xiaobai dan Xie Wudao kepada Huanglong. Huanglong menghindari pembicaraan tentang Xie Wudao dan hanya berbicara tentang Putih Kecil sebentar. Sejak saat itu, saya menduga mungkin ada kesalahpahaman antara Huanglong dan Xie Wudao. Burial of Heaven berkata dengan lemah, jadi kamu baru saja menanyai Xie Wudao secara langsung. Jitiansing menganggup dan berkata, ya, saya ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka. Sayangnya, Xie Wudao tidak mengatakan apapun, jadi saya tidak bertanya. Namun, Xie Wudao mungkin memiliki kesulitannya sendiri. Selama dia tidak berubah pikiran tentang aku dan Gunung Tiansu, tidak apa-apa. Burial of Heaven melanjutkan, karena Anda sudah memastikan bahwa Xie Wudao tidak mengkhianati kami, mengapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya? Sikap Anda terhadap dia dan terhadap Huanglong jelas merupakan dua hal yang berbeda. Jitiansing menganggup, tentu saja ada perbedaan. Ketika berita kematianku menyebar, Benua Senwu pasti akan berada dalam situasi berbahaya. Saya telah menyinggung begitu banyak kekuatan dan pembangkit tenaga listrik di masa lalu, dan mereka pasti akan membalas dendam di Gunung Tiansu. Selama ribuan tahun, Gunung Tiansu selalu berada dalam bahaya dan kesulitan. Tidak peduli seberapa setia seorang murid, tidak mungkin bagi mereka untuk melindungi kejayaan dan keyakinan mereka sebelumnya dan menemani Gunung Tiansu menuju kehancurannya. Banyak murid yang berpisah dan mendirikan faksi mereka sendiri. Ini adalah sifat manusia, dan saya tidak menyalahkan mereka. Sekarang saya bertemu Xie Wudao lagi, saya juga tidak akan menyalahkannya. Namun, Huanglong selalu berada di Gunung Tiansu dan melindunginya selama ribuan tahun. Dia adalah muridku yang paling setia, dan tentu saja aku paling percaya padanya. Setelah berhenti sejenak, Jitiansing melanjutkan, Saat ini, hanya Yao Yao, Keke, dan Huanglong yang mengetahui identitas asli saya, dan mereka akan tutup mulut. Saat ini kekuatan saya masih belum cukup kuat, jadi tidak baik bagi saya untuk mengungkapkan identitas saya. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Burial of Heaven setuju dan mengangguk, itu benar. Ada banyak sekali orang yang ingin membunuhmu. Selain dari ras iblis, ada juga banyak kekuatan Marsial Dao dan ahli Marsial Sein. Jitiansing berkata dengan tenang, Si Eudao kehilangan ketenangannya di depan semua orang di aula tadi, yang telah menimbulkan kecurigaan dan spekulasi semua orang. Saya hanya bisa menyembunyikan identitas saya dan membiarkan Si Eudao memblokir berita tersebut. Jika saya mengungkapkan identitas saya kepadanya, tidak peduli bagaimana dia menyamar, dia akan terungkap di depan semua orang. Begitu berita kelahiran kembali Kenshin menyebar ke seluruh benua, saya khawatir kita tidak punya pilihan selain terus hidup di pengasingan. Saya tidak yakin berapa banyak orang yang ingin membunuh saya, dan berapa banyak yang akan membantu saya. Burial of Heaven terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada serius, itu bagus. Sebelum Anda memulihkan alam ilahi Anda, yang terbaik adalah merahasiakannya. Sekarang Si Eudao memperlakukanmu sebagai kakak mudanya, dia akan menjagamu dengan baik. Anda akan memiliki satu pembantu lagi. Jitiansing tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah saya membantu atau tidak. Sekarang, saya akan membantunya menjaga Celestial Overlook Pass dan mengusir pasukan ras iblis. Burial of Heaven berpikir sejenak dan bertanya, kamu baru saja tiba di Celestial Overlook Pass dan kamu tidak bersiap untuk bertarung. Sebaliknya, kamu berkultivasi di ruang rahasia. Mungkinkah, kekuatanmu telah mencapai titik kritis dan kamu akan menerobos ke alam Marsial Saint? Jitiansing menganggup dan berkata, benar, saya merasa bahwa saya akan mampu menerobos dalam waktu satu bulan. Hanya ketika saya kembali ke alam Marsial Saint saya dapat menampilkan skill Swat Way Loss yang sebenarnya dan memenuhi syarat untuk menjelajahi benua. Burial of Heaven mengingatkannya, itu benar. Hanya ketika kamu kembali ke alam Marsial Saint kamu dapat benar-benar terlahir kembali. Pada saat itu, Anda akan dapat melakukan lebih banyak hal, seperti inti bintang roh ilusi di bawah tebing jiwa patah. Juga, puing-puing kapal perang ilahi di bawah gurun hantu di gunung dunia bawah utara. Jitiansing tersenyum dan berkata, kamu hanya memikirkan inti bintang roh ilusi dan puing-puing kapal perang ilahi. Kamu ingin aku mendapatkannya secepat mungkin dan membantumu memulihkan artefak ilahi. Jangan khawatir, saya belum lupa. Ketika saya mencapai alam Marsial Saint, saya pasti akan melakukan perjalanan ke sana. Burial of Heaven tidak berkata apa-apa lagi dan berkata, kalau begitu, pergilah mengasingkan diri dan berkultivasi. Kita akan membicarakannya nanti. Setelah itu, Burial of Heaven tertidur lelap. Jitiansing juga mulai berkultivasi. Siewudao sangat efisien. Malam itu, dia secara pribadi menyampaikan informasi yang diinginkan Jitiansing. Jitiansing menghabiskan setengah malam membaca semua informasi. Dia juga memiliki pemahaman yang cukup tentang situasi di dalam dan di luar Celestial Overlook Pass dan kekuatan militer pasukan Ras Iblis. Kemudian, dia bisa tenang dan berkultivasi. Tanpa disadari, lima hari telah berlalu. Dalam lima hari ini, Jitiansing telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia untuk menerobos kemacetan alam Marsial Sein. Siewudao tidak mengganggunya, dia juga tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Ras Iblis. Dia masih melatih pasukan seperti biasa dan memata-mata intelijen Ras Iblis. Selain itu, ia juga mengumpulkan beberapa jenderal dan lebih dari sepuluh pengawal yang hadir hari itu. Dia menginstruksikan semua orang untuk merahasiakannya dan tidak membocorkan informasi apapun. Namun, setelah kejadian hari itu, para jenderal dan pengawal membocorkan kabar tersebut. Berita itu telah menyebar di Celestial Overlook Pass dan setidaknya beberapa ratus ribu orang mengetahuinya. Terlebih lagi, berita tersebut telah menyebar keluar Celestial Overlook Pass dan di dalam kerajaan Dewata. Ketika Siewudao mengetahui bahwa berita itu telah bocor, dia sangat marah dan memarahi para jenderal dan penjaga. Namun, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan jika dia membunuh para jenderal dan penjaga, itu tidak akan membantu. Dia hanya bisa mengeluarkan perintah tegas untuk melarang para prajurit di Celestial Overlook pas berdiskusi dan menyebarkan berita tersebut. Begitu mereka ditemukan atau dilaporkan, mereka akan dihukum berat. Pada pagi hari ke-6, Jitiansing akhirnya keluar dari pengasingan. Dia baru saja kembali ke kamarnya ketika Siewudao mendengar berita itu dan bergegas. Siewudao membungkuk padanya dan berkata dengan nada serius, Tuan Mudaji, mengenai penunjukkan Anda sebagai wakil komandan, orang tua ini telah mengumumkan beritanya. Selain itu, lelaki tua ini juga telah menginstruksikan lebih dari 20 jenderal di bawah komando saya untuk melaksanakan perintah Anda dengan ketat. Sebelumnya, Anda menunjukkan kehebatan Anda yang tak terkalahkan di luar Overlook Pas dan membunuh lebih dari 300 ribu di Menerace yang telah mengintimidasi semua prajurit. Ketika para prajurit mengetahui bahwa Anda diangkat sebagai wakil komandan, mereka sangat bersemangat dan penuh harap. Mereka menunggu Anda untuk memimpin mereka menuju kemenangan. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Karena kamu sudah mengatur segalanya, maka saya lega. Para prajurit telah beristirahat selama beberapa hari dan sekarang saatnya mereka keluar dari Overlook Pas dan mencapai tujuan mereka. Xie Wu Dao, kumpulkan 300 ribu tentara elit. Aku akan memimpin mereka untuk menyerang lembah angin hitam. Xie Wu Dao hendak mengangguk setuju ketika dia tiba-tiba bereaksi dan ekspresinya berubah. Ah, Tuan Mudaji, lelaki tua ini tidak salah dengar, bukan? Kamu, kamu ingin menyerang lembah angin hitam. Itulah satu-satunya penghalang dan garis pertahanan di hutan belantara di luar Overlook Pas. Ras Iblis telah menempatkan lebih dari 400 ribu tentara di lembah angin hitam dan melakukan penyergapan yang tak terhindarkan. Ada juga barisan pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Anda ingin menyerang lembah angin hitam? Saya khawatir tidak ada jenderal yang berani menerima pesanan Anda. 2.102 Reaksi Xie Wudao sepenuhnya sesuai ekspektasi Jitian Sing. Dia mendengarkan Xie Wudao dengan tenang dan berkata, Lubai Suang memiliki reaksi yang sama sepertimu ketika aku memimpin pasukanku ke Sky Lion Pass untuk pertama kalinya. Xie Wudao tertegun sejenak. Dia tampak malu dan berkata dengan canggung, Tuan Mudaji, saya tidak sopan. Anda telah memimpin pasukan ke dalam pertempuran delapan kali di celah Singa Surgawi, dan Anda telah mencapai kemenangan penuh di semuanya, tanpa satu kekalahan pun. Berita ini telah menyebar ke seluruh medan Perang Utara. Prestasi dan legenda Anda ada di seluruh Kerajaan Dewata. Tentu saja aku percaya padamu. Tapi, aku percaya padamu, tapi aku tidak bisa menjelaskannya kepada para prajurit. Jitian Sing berkata tanpa ekspresi, Anda adalah Panglima Lin Sian Pas. Kata-kata Anda adalah perintah. Perintah militer itu seperti gunung. Mengapa Anda perlu menjelaskannya? Ini, Xie Wudao berada dalam dilema. Dia ragu-ragu sejenak dan menjelaskan, tetapi saya bukan Marsikal atau Jenderal Kerajaan Dewa. Saya hanya seorang pemimpin komunitas seni bela diri. Itu sebabnya saya diangkat sebagai Panglima Lin Sian lulus. Status dan kata-kataku tidak cukup. Kekecewaan melintas di mata Jitian Sing. Ekspresinya acu-ta'acu ketika dia berkata, karena itu masalahnya, kumpulkan semua jenderal dan pergilah ke Aula Konferensi untuk berdiskusi. Saya pribadi yang akan berbicara dengan mereka. Xie Wudao merasa malu. Dia segera membungkuk dan meminta maaf. Tuan Mudaji, saya benar-benar minta maaf. Tapi gengsimu cukup tinggi. Saya yakin para jenderal akan mendengarkan perintah Anda. Setelah itu, Xie Wudao memerintahkan para pengawal mengumpulkan 26 jenderal untuk rapat. Dia secara pribadi membawa Jitian Sing ke ruang konferensi. Setengah jam kemudian, di ruang konferensi, Xie Wudao duduk di kursi utama dengan wajah serius dan bermartabat. Jitian Sing berdiri di Aula Konferensi dengan punggung menghadap pintu. Dia menutup matanya dan beristirahat. Kedua puluh enam jenderal itu masuk ke Aula Konferensi satu demi satu dan berdiri dalam dua baris. Semua orang menduga Panglima tertinggi Xie Wudao pasti punya rencana dan akan mengirimkan pasukan. Semua orang penuh antisipasi dan menggosok kedua telapak tangan mereka. Namun, ketika mereka melihat Jitian Sing, ekspresi mereka sedikit aneh. Mereka diam-diam berbicara satu sama lain melalui telepati. Hei, apakah ini Wakil Komandan Ji yang terpercaya? Bagaimana dia bisa begitu mudah? Saya tidak mempercayai Anda ketika Anda mengatakan bahwa Wakil Komandan Ji masih sangat muda. Sekarang saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, sungguh luar biasa. Pernahkah kamu mendengar tentang kejadian sebelumnya? Jika informasi itu benar, maka status Tuan Ji ini adalah puncak benua, jauh melampaui tiga guru ilahi. Diam. Ini adalah rahasia besar, Marsikal Xie dengan tegas memerintahkan agar tidak ada yang boleh membicarakannya. Komandan Xie memanggil kita untuk rapat. Wakil Komandan Ji juga hadir. Sepertinya Wakil Komandan Ji akan memimpin pasukan. Hahaha, jika Wakil Komandan Ji secara pribadi memimpin pasukan, aku akan menjadi orang pertama yang meminta izin berperang. Tentu saja, Wakil Marsikal Ji bisa menghentikan satu juta pasukan sendirian. Jika kita mengikutinya ke medan perang, kita pasti tak terkalahkan. Tidak lama kemudian, ke-26 jenderal itu tiba. Xie Wu Dao berkata dengan sungguh-sungguh, karena semua jenderal ada di sini, Bensuai ingin membuat pengumuman. Sebelumnya, Bensuai telah mengumumkan bahwa Lord Ji Tianxing, yang diutus oleh Gunung Luoshen, akan menjadi Wakil Komandan Jalur Linsian untuk membantu Bensuai melawan Ras Iblis. Bensuai dan Wakil Komandan Ji menghabiskan beberapa hari untuk mempelajari situasi dan penempatan pasukan dengan serius. Akhirnya, mereka punya rencana. Hari ini, Wakil Komandan Ji secara pribadi akan memimpin pasukan ke medan perang. Mendengar kata-katanya, mata ke-26 jenderal berbinar. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Mata semua orang tertuju pada Ji Tianxing. Semua orang menangkupkan tangan dan membungkuk padanya. Mereka mengajukan diri dan berteriak, Marsikal Ji, jenderal ini telah menyaksikan sikap Marsikal Ji yang tiada tarannya dengan mata kepala sendiri. Saya sudah yakin dengan Anda dan bersedia mengikuti Anda ke medan perang. Jenderal ini menyapa Marsikal Ji. Saya bersedia menjadi jenderal garda depan Marsikal Ji dan menyingkirkan semua rintangan. Marsikal Ji, jenderal ini sangat mengagumi dan mengagumi Anda. Tolong, Anda harus memimpin jenderal ini ke medan perang. Semua orang berbicara dengan antusias, meminta untuk mengikuti Ji Tianxing ke medan perang dan membuat nama mereka terkenal. Namun, ekspresi Ji Tianxing tetap tenang. Dia melihat sekeliling dengan acu-ta'acu dan berkata, kamu bahkan tidak tahu ke mana kamu akan berperang, namun kamu dengan sukarela mengajukan diri dengan berani. Saya khawatir begitu Anda mengetahui target Bensuai, Anda akan takut padahal sekecil apapun dan tutup mulut, bukan. Semua jenderal tercengang, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Beberapa jenderal yang lugas buru-buru bertanya, Marsikal Ji, di mana Anda berencana menyerang dengan 300 ribu tentara. Marsikal Ji, selama Anda memimpin pasukan secara pribadi, di manapun Anda menyerang, bahkan jika Anda harus mendaki gunung pedang atau terjun ke lautan api, jenderal ini akan mengikuti. Ji Tian Xing tersenyum tanpa komitmen. Nada suaranya rendah dan bermartabat saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, aku akan menyerang lembah angin hitam hari ini. Setelah mendengar berita ini, ke-20 beberapa jenderal itu memucat dan berteriak ketakutan. Ah! Apa? Lembah angin hitam? Astaga! Itulah garis depan di Menrace, garis pertahanan yang paling tidak bisa ditembus. Apakah kita salah dengar? Marsikal Ji benar-benar ingin menyerang lembah angin hitam. Lembah angin hitam tidak dapat ditembus dan memiliki lebih dari 400 ribu penjaga ras iblis, tetapi Marsikal Ji hanya membawa 300 ribu tentara untuk menyerang. Huh! Bukankah keputusan Marsikal Ji sedikit gegabuh? Para jenderal saling berbisik, tidak dapat menerima perintah ini sejenak. Ji Tian Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan cibiran yang menghina ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju untuk menerima perintah tersebut meskipun diskusi tanpa akhir. Hahaha! Ben Suai benar! Mereka yang baru saja mengajukan diri tidak sabar untuk mengecilkan kepalanya kembali ke perutnya sekarang. Para jenderal sangat malu, semuanya memperlihatkan ekspresi malu dan marah, tapi mereka tidak bisa membantahnya. Si E Wudao juga khawatir saat melihat adegan ini. Dia menghela nafas dalam hati. Dia sudah lama mengharapkan hasil ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ji Tian Xing tidak lagi mempermalukan para jenderal. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ben Suai hanya membutuhkan tiga jenderal untuk mengikutinya, dan 300 ribu tentara elit akan dikerahkan. Mereka yang mengikuti Ben Suai dalam ekspedisi akan menerima hadiah dua kali lipat setelah kembali dengan kemenangan. Tentu saja, jika Anda takut mati dan tidak mau melakukan ekspedisi, tidak apa-apa juga. Jika Marshal ini menyerang lemba angin hitam sendirian, aku masih bisa memusnahkan pasukan iblis. Namun, saat Ben Suai menaklukkan lemba angin hitam, dia akan meninggalkan Celestial Overlook Pass untuk membantu medan perang lainnya. Ben Suai tidak suka bergaul dengan orang yang takut mati. Setelah mengatakan itu, Ji Tian Xing mengayunkan lengan bajunya dan melangkah menuju pintu masuk aula utama. Si EW Dao dan lebih dari 20 jenderal dikejutkan oleh kepercayaan diri dan aura dominasinya. Mereka semua tercengang dan berdiri terpaku di tanah. Setelah beberapa saat, kerumunan itu kembali sadar dan berseru kaget. Apa kamu yakin, Marshal Ji ingin menyerang lemba angin hitam sendirian? Ini gila, keyakinan dan aura dominasi Marshal Ji tak tertandingi dan mengejutkan. Marshal Ji benar, dia berani menyerang lemba angin hitam sendirian, tapi kami penakut dan takut mati. Sungguh memalukan. Aku tidak peduli, bahkan jika aku mati di medan perang, aku akan mengikuti Marshal Ji dan menjadi gila sekali ini. Ya, Marshal Ji tidak takut mati, apa yang kita takuti? 2.103 Ji Tian Xing baru saja keluar dari ruang pertemuan ketika sebuah teriakan datang dari belakangnya. Jenderal Ji, harap tunggu. Dia menoleh ke belakang dan melihat empat jenderal mengikutinya keluar. Dia berhenti dan memandang keempat jenderal itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka berempat datang ke hadapannya dan membungkuh hormat. Mereka berkata dengan tulus, Jenderal Ji, kami bersedia mengikuti Anda ke medan perang. Kami tidak akan menyesalinya sampai kami mati. Jenderal Ji, kami bersedia pergi ke medan perang bersamamu. Kami akan hidup dan mati bersama. Jenderal Ji, tolong kabulkan keinginan kami. Jenderal Ji, tolong kabulkan permintaan kami. Kami rela mati untukmu. Ji Tian Xing melirik keempat jenderal itu. Mereka semua adalah jenderal yang telah menghentikan pasukan iblis di luar Celestial Advent Pas. Pada saat yang sama, mereka berempat telah menyaksikan proses dia membunuh lebih dari 300 ribu tentara iblis. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, Wei Yu, Ye Suan Xing, Ban Yun San, Tuo Hai, dan lebih dari 20 jenderal lainnya ragu-ragu. Mengapa kamu ikut? Anda tahu bahwa Ben Suai akan menyerang lembah angin hitam. Apakah kamu tidak takut mati? Wei Yu, yang merupakan pemimpinnya, tersenyum tenang dan berkata dengan tegas, Jenderal Ji, kami berempat adalah orang biasa. Tentu saja, kami menghargai hidup kami dan takut mati. Tapi kita tahu bahwa sebagai jenderal kekaisaran, kita memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi wilayah kekaisaran dan membela rakyat dari tentara iblis. Lalu bagaimana jika kita takut mati? Pada akhirnya, kita tidak boleh kehilangan tanggung jawab dan integritas kita. Mati di medan perang adalah tujuan akhir kami. Terlebih lagi, dengan jenderal Ji yang bijak memimpin kami, kami bersedia mempercayakan hidup kami kepada jenderal Ji. Ji Tian Xing memandang Yesuan Xing, Ban Yun San, dan Tuo Hai dan bertanya, apakah menurut Anda juga demikian? Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Ben Suai tidak akan menyalahkanmu. Ketiga jenderal itu menggelengkan kepala dengan cepat dan berkata dengan tegas, jenderal Ji, Anda tidak perlu menguji kami lagi. Kami akan mengikuti jenderal Ji sampai mati. Melihat sikap mereka yang tegas dan tak tergoyahkan, Ji Tian Xing tersenyum puas. Sangat bagus. Sepuluh hari kemudian, Anda akan merasa beruntung dan bangga dengan keputusan Anda hari ini. Wei Yu, Yesuan Xing, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak mengerti maksudnya. Namun, Ji Tian Xing tidak menjelaskannya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, tunggu apa lagi? Pergi dan kumpulkan anak buahmu. Ben Suai akan berangkat. Kempat jenderal itu buru-buru menangkupkan tangan memberi hormat dan berkata, Baik, Tuan, secara serempak. Kemudian, mereka berbalik dan pergi. Di dalam aula pertemuan, lebih dari 20 jenderal melihat ke belakang Wei Yu dan yang lainnya saat mereka pergi. Mereka semua mengungkapkan ekspresi rumit saat mereka berdiskusi secara diam-diam. Beberapa orang diliputi kekhawatiran dan kecemasan, sementara yang lain diam-diam merasa menyesal dan menyalahkan diri sendiri atas keraguan dan rasa was-was mereka sendiri. Ada juga beberapa jenderal yang memiliki firasat samar bahwa mereka sepertinya telah melewatkan kesempatan untuk melambung dan mengharumkan diri di dunia. Karena itu, mereka merasa sangat menyesal. Dalam waktu 10 jam, Ji Tianxing memimpin 400 ribu tentara elit dan tiba di lembah angin hitam di luar celah tersebut. Lembah angin hitam terletak di dataran luas, lebih dari 2.000 mil jauhnya dari jalur Lin Abadi. Ini adalah sebuah lembah yang panjangnya lebih dari 10.000 mil. Di kedua sisinya terdapat barisan pegunungan dan gundukan yang bergelombang. Permukaannya ditutupi tanah coklat dan pasir. Kabut hitam masih menyelimuti lembah. Itu dipenuhi dengan racun beracun dan kabut setan. Segala macam lolongan aneh terdengar terus-menerus. Itu sama menakutkannya dengan jurang neraka. Setiap kali utara menyerang, hembusan angin hitam pekat bertiup dari lembah. Itu membawa racun yang aneh dan ganas dan meresap ke seluruh hutan belantara. Setiap kali ini terjadi, immortal Lin Pass yang jauhnya lebih dari 2.000 mil akan mengaktifkan susunan pertahanannya. Ribuan Master Array akan bergabung untuk mengaktifkan berbagai Array untuk bertahan melawan gas beracun dalam angin hitam. 400.000 tentara tiba di dekat lembah angin hitam dan berhenti. Wei Yu, Ye Suan Xing, dan tiga lainnya berkumpul di sekitar Jitian Xing. Mereka memandang lembah angin hitam di depan mereka dan menunjukkan ekspresi ketakutan. General Ji, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan mengumpulkan pasukan untuk menyerang. Namun, Anda belum memberi tahu kami apa rencana Anda. Benar, General Ji, lembah angin hitam mudah dipertahankan dan sulit diserang. Jika kita menyerang dengan gegabuh, kita pasti akan menderita banyak korban. Apakah Anda punya rencana yang bagus? Semuanya? Jangan khawatir. General Ji sangat percaya diri. Dia pasti punya rencana bagus sejak lama. Jitian Xing memandang mereka berempat dan berkata dengan tenang, rencana bagus apa? Untuk menghadapi iblis yang tersisa, kita hanya perlu melawan mereka secara langsung. Tidak perlu skema. Wei Yu, Ye Suan Xing, dan yang lainnya tercengang. Ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Ah! Apa Anda sedang bercanda? General Ji, kamu pasti bercanda. General Ji, jangan meremehkan musuh. Lembah angin hitam dijaga ketat. Ada juga banyak dewa darah yang kuat. Bahkan jika seorang petapa bela diri masuk, kemungkinan besar dia akan mati. Jitian Xing tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan delapan jimat dari cincin luar angkasanya dan memberikannya kepada Wei Yu dan tiga lainnya. Masing-masing menerima dua jimat, yang satu berwarna lima dan yang lainnya seputih salju. Keduanya mengandung gelombang energi yang mengejutkan. Keempat jenderal itu bingung. Mereka memandang Jitian Xing dan bertanya, General Ji, jimat apa ini? Jitian Xing berkata dengan tenang, ini adalah jimat yang Ben Suai sempurnakan sendiri. Jimat lima warna adalah jimat guntur surgawi dan yang putih adalah jimat cahaya suci. Jagalah baik-baik. Nantinya, Ben Suai akan menyelinap ke lembah angin hitam sendirian dan membunuh para jenderal dan dewa darah di lembah tersebut. Saat lembah angin hitam berada dalam kekacauan dan formasi pertahanan serta benteng dihancurkan, Ben Suai akan mengirimi Anda sinyal. Pada saat itu, Anda akan menggunakan dua jimat ini untuk membuka formasi pertahanan dan memimpin tentara ke lembah angin hitam. Anda akan bisa memperoleh kemenangan penuh. Jitian Xing berkata dengan serius dan nadanya sangat yakin. Ketika keempat jenderal mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka buru-buru mencoba mencegahnya. Jenderal Ji, meskipun kamu kuat, kamu tidak boleh menempatkan dirimu dalam bahaya. Terlalu berbahaya bagimu untuk menyelinap ke lembah angin hitam sendirian. Jenderal ini bersedia menemanimu. Jitian Xing melambaikan tangannya dengan nada tidak setuju dan berkata dengan tenang, selain ahli iblis Sein, tidak ada yang bisa menyakiti Ben Suai. Setengah bulan yang lalu, orang suci iblis terakhir dari ras iblis juga dilumpuhkan oleh Ben Suai. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan jejak Ben Suai. Kempat jenderal itu terkejut. Semakin mereka memikirkan kata-katanya, semakin mereka merasa bahwa hal itu tidak dapat dibayangkan. Ban Yun San ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan cemas, Jenderal Ji, bisakah kedua jimat guntur surgawi dan jimat cahaya suci ini benar-benar meledakan formasi pertahanan lembah angin hitam? Haha, Jitian Xing hanya terkekeh dan tidak menjawab. Saat suaranya jatuh, sosoknya menghilang dan terbang menuju lembah angin hitam. Kempat jenderal itu saling memandang dan buru-buru menyingkirkan kedua jimat itu. Mereka memimpin tentaranya dan berpencar untuk menjalankan misinya. Setengah jam kemudian, keempat jenderal masing-masing memimpin seratus ribu tentara elit dan melakukan penyergapan di sekitar lembah angin hitam. Pada saat ini, lembah angin hitam yang diselimuti kabut hitam tiba-tiba menyala dengan api yang membumbung ke langit. Cahaya bintang perak yang menyilaukan serta guntur dan kilat surgawi menutupi langit. Ada juga serangkaian suara gemuruh keras yang bergema di gurun. 2104. Lembah angin hitam yang awalnya damai kini berada dalam kekacauan. Cahaya kekuatan magis yang menyilaukan terus menyala di lembah, dan suara keras yang memekakkan telinga terdengar. Segala jenis api surgawi, angin astral, guntur surgawi, dan api bintang ilahi mengalir ke lembah, menciptakan kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan dunia. Ahli iblis dan dewa darah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit di atas lembah, mencari jejak musuh yang kuat. Segala macam jeritan, raungan kemarahan, dan kutukan berkumpul menjadi gelombang suara yang bergema di langit. Wei Yu, Ye Suan Xing dan yang lainnya sedang menyergap di luar lembah angin hitam, ratusan mil jauhnya. Tidak ada yang bisa melihat situasi di lembah dengan jelas, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun melihat momentum yang menggemparkan dunia, semua orang dapat menebak bahwa pertempuran di lembah angin hitam pasti sangat sengit. Marsikal Ji memang dewa, dia menerobos masuk ke lembah angin hitam sendirian dan menciptakan keributan yang mengerikan. Dia menerobos masuk ke sarang iblis sendirian dan membunuh para jenderal dan pakar ras iblis di tengah lebih dari 400 ribu pasukan ras iblis. Kekuatan dan keberanian seperti itu jarang terjadi di dunia. Meskipun Marsikal Ji berada dalam situasi berbahaya, kita tidak bisa bertindak gegabuh sebelum dia mengirimkan sinyal. Selama masih ada pergerakan di lembah angin hitam, berarti Marsikal Ji masih aman. Jika pergerakannya berhenti, kita harus segera menyelamatkan Marsikal Ji apapun yang terjadi. Aku merasa Marsikal Ji bisa menghancurkan separuh lembah angin hitam sendirian. Saat dia mengirimkan sinyal, kami akan memimpin pasukan kami untuk membereskan kekacauan. Kempat jenderal itu sedang menghitung, dan hati mereka dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Mereka hanya berharap Ji Tian Xing segera mengirimkan sinyalnya. Namun, pertempuran di lembah angin hitam berlanjut selama satu jam penuh dan tidak berhenti. Kempat jenderal itu sangat cemas dan ingin bergegas ke lembah angin hitam beberapa kali. Namun mereka memaksakan diri untuk tetap tenang dan terus menunggu. Akhirnya, cahaya kemasan terang menyala di lembah angin hitam. Suara mendesing. Cahaya kemasan yang menyilaukan itu menembus lapisan kabut hitam dan dimenki, dan melesat ke langit seperti kembang api sebelum meledak. Aduh! Bayangan naga emas sebesar gunung muncul. Ia merentangkan kelima cakarnya dan menampilkan aura ilahi dan agung. Melihat bayangan naga emas muncul, Wei Yu, Ye Suan Xing dan yang lainnya sangat gembira dan buru-buru memberi perintah. Marsikal Ji akhirnya mengirimkan sinyalnya. Cepat! Menyerang! Semuanya! Serang! Membunuh! Bunuh jalanmu ke lembah angin hitam dan bunuh semua iblis yang tersisa. Biarkan tidak ada yang hidup. Mengikuti perintah empat jenderal, 400 ribu tentara mengeluarkan raungan yang menggemparkan saat mereka melambaikan senjata dan bergegas menuju lembah angin hitam seperti air pasang. Wei Yu, Ye Suan Xing, Ban Yun San dan Tuo Hai adalah orang pertama yang bergegas ke lembah angin hitam. Penghalang kabut hitam besar menghalangi jalan mereka. Ini adalah barisan pertahanan lembah angin hitam. Mereka berempat mematuhi instruksi Jitian Xing dan buru-buru mengeluarkan jimat guntur surgawi dan jimat cahaya suci. Mereka menyuntikkan mana ke dalam jimat untuk mengaktifkannya dan melemparkannya ke penghalang kabut hitam. Sua! Jimat Dewa Petir Surgawi terbakar, meletus dengan fluktuasi energi yang sangat dahsyat. Pilar Petir Ilahi lima warna muncul dan menghantam dengan kejam ke arah penghalang kabut hitam dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ledakan Petir Ilahi lima warna sepanjang 10 ribu kaki menghantam penghalang kabut hitam dengan gemuruh guntur yang memekatkan telinga. Sebuah lubang besar meledak di penghalang kabut hitam yang tidak bisa dihancurkan di tempat. Puluhan retakan menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, jimat cahaya suci juga terbakar dan menyala dengan cahaya putih suci yang menutupi langit. Aura cahaya putih suci tidak ganas. Bahkan membuat semua orang merasa segar, lembut, dan hangat. Namun, ketika pancaran sinar putih raksasa menghantam penghalang kabut hitam, reaksi mengejutkan terjadi. Cahaya putih suci meledak, dan selama bersentuhan dengan kabut hitam dan ki iblis, cahaya itu akan termurnikan tanpa bekas. Setelah beberapa tarikan napas, celah selebar 10 ribu kaki muncul di penghalang kabut hitam dan masih terus meluas. Kesenjangannya jelas dan kabut hitam serta demonik ki yang memenuhi lembah semuanya telah menghilang. Kempat jenderal dan seluruh prajurit sangat terkejut saat melihat pemandangan ajaib ini. Mereka mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Segera, semua orang kembali sadar. Kempat jenderal memimpin dan memimpin 100 ribu tentara di bawah komando mereka ke lembah angin hitam dengan cara yang megah. Semua orang awalnya mengira pasti akan ada pertempuran sengit yang sangat tragis. Garnisun ras iblis di lembah angin hitam pasti akan membentuk formasi pertempuran dan maju tanpa gentar untuk menghentikan invasi mereka. Namun, ketika para prajurit menyerbu ke lembah angin hitam, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Adegan di depan mereka juga mengejutkan semua orang. Mereka melihat lembah angin hitam yang luas dan sangat besar dipenuhi dengan tembok bobrok, rumah runtuh, dan istana. Barak di menerace sebenarnya hancur. Api dan asap membubung di mana-mana, dan tanah dipenuhi retakan dan lubang. Tentara ras iblis yang tak terhitung jumlahnya, baik dalam kelompok yang terdiri dari beberapa ratus atau dalam kelompok yang terdiri dari beberapa ribu orang, berlari dengan panik di lembah angin hitam, terus-menerus mengaum dalam kemarahan, keputus asaan, dan ketakutan. Melihat pemandangan ini, para prajurit manusia tercengang dan hanya merasa hal itu tidak terbayangkan. Wei Yu, Ye Suan Xing, dan tiga lainnya juga bingung. Mereka semua mengirimkan transmisi suara untuk menanyakan situasinya. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika barak ras iblis dihancurkan, mereka tidak boleh dikalahkan sepenuhnya. Ini terlalu sulit dipercaya. Apakah ini masih ras iblis yang kejam, haus darah, dan tidak berperasaan? Astaga, apa yang dialami oleh ras iblis itu? Bagaimana mereka bisa dihancurkan hingga menjadi seperti itu? Semuanya, lihat ke langit. Sepertinya Marsikal Ji sedang dikepung. Empat jenderal dan banyak komandan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Mereka melihat di kedalaman lembah angin hitam, sekitar 100 mil jauhnya di langit, ada lebih dari 10 orang yang bertempur. Sekilas, mereka semua adalah jenderal ras iblis dan putra dewa darah yang dengan gila-gilaan mengepung sosok berkulit putih. Meskipun jaraknya sangat jauh, semua orang dapat mengenali bahwa sosok berkulit putih itu adalah Ji Tian Xing. Pakaiannya penuh noda darah. Jadi, Wei Yu, Ye Suan Xing, dan tiga lainnya dengan tegas memberi perintah. Semua pasukan, dengarkan perintah. Bunuh ras iblis dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan siapapun hidup. Tangkap lembah angin hitam dengan kecepatan tercepat dan bunuh semua ras iblis. Setelah perintah diturunkan, 400 ribu tentara manusia segera menyerang pasukan ras iblis di bawah kepemimpinan banyak komandan. Adapun Wei Yu, Ye Suan Xing, dan Tuo Hai, mereka memegang senjata dan terbang ke langit. Astaga! 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 Setelah sepuluh napas, keempat jenderal itu terbang ke langit dan bergegas ke medan perang. Mereka melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Ji Tian Xing. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menggunakan pedang dan pedang, melepaskan seni sihir yang kuat untuk membunuh selusin ahli klan iblis. Namun, para jenderal ras iblis dan putra dewa darah itu luar biasa kuatnya. Mereka bertempur dalam waktu yang lama dan tidak terkalahkan. Dalam prosesnya, Ji Tian Xing menggunakan cara yang menggelegar untuk membunuh tujuh jenderal ras iblis dan putra dewa darah. Hanya ada lima ahli di menerace yang tersisa di langit. Mereka semua ketakutan dan berbalik melarikan diri dengan panik. Wei Yu, Ye Suan Xing, dan tiga lainnya merasa sangat lega. Baru setelah itu mereka bergegas ke sisi Ji Tian Xing. 2.105 Sebelumnya, keempat jenderal tersebut telah melihat Ji Tian Xing dikelilingi oleh banyak setan dan berlumuran darah. Mereka mengira dia terluka parah dan sangat khawatir. Baru sekarang mereka tahu bahwa dia tidak terluka dan tubuhnya berlumuran darah setan. Kempat jenderal itu merasa sangat lega setelah peringatan palsu itu. Pada saat yang sama, mereka merasa malu dan mencela diri sendiri. Saya melihat Marsekal Ji membunuh lebih dari 300 ribu iblis dengan mata kepala sendiri. Saya telah melihat kekuatannya yang tak tertandingi. Mengapa saya masih begitu khawatir hari ini? Aduh, pengetahuan kami masih terlalu dangkal. Ini pertama kalinya kami mengikuti Marsekal Ji dalam ekspedisi, namun kami sangat gugup. Di mata semua prajurit, Marsekal Ji menciptakan keajaiban dengan memimpin pasukan menyerang lembah angin hitam dan menyelinap masuk sendirian untuk membunuh orang. Namun bagi Marsekal Ji, semua ini adalah hal biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang dan tenang? Seperti yang dipikirkan keempat jenderal, Ji Tian Xing membunuh lima jenderal iblis lainnya yang melarikan diri. Suara mendesing. Dia terbang kembali keempat jenderal dan bertanya dengan ekspresi bermartabat, Medan perang berbahaya dan Anda bisa kehilangan nyawa kapan saja. Mengapa Anda linglung? Kamu mau mati? Wei Yu, Ye Suan Xing, dan yang lainnya segera sadar kembali dan buru-buru membungku untuk meminta maaf dan menjelaskan. Marsekal Ji, tolong tenangkan amarahmu. Kami telah gagal dalam tugas kami. Kami telah menyaksikan kekuatan Marsekal Ji sekali lagi dan terkesan dengan gaya Marsekal Ji. Kami sangat terkejut dan kehilangan ketenangan di medan perang. Marsekal Ji, tolong tenangkan amarahmu. Kami akan segera memimpin pasukan untuk mengepung dan melenyapkan iblis yang tersisa. Ji Tian Xing memandang keempat orang itu dan berkata tanpa ekspresi, berhentilah menyanjung saya. Ben Suai tidak mempercayainya. Ben Suai telah membunuh lebih dari seratus ribu tentara di lembah angin hitam. Ben Suai juga telah menghancurkan lebih dari separuh struktur dan formasi pertahanan. Ben Suai telah membunuh hampir semua jenderal iblis dan dewa darah di atas alam kesengsaraan. Tiga ratus ribu setan yang tersisa seperti lalat tanpa kepala. Mereka benar-benar dikalahkan. Kalian berempat bertanggung jawab untuk mengepung dan melenyapkan iblis yang tersisa. Anda harus mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, prajurit kita akan tertular di menki dan racun beracun jika mereka tinggal terlalu lama. Lembah angin hitam dipenuhi dengan ki iblis di atas alam kesengsaraan yang tidak terpengaruh. Jika prajurit manusia biasa tetap berada dalam kabut beracun dan ki iblis untuk waktu yang lama, tubuh mereka pasti akan membusuk dan berubah menjadi darah dan mereka akan mati kesakitan. Yang lebih parahnya adalah penyakit itu menular. Begitu menyebar di barak, akan menimbulkan bencana yang mengerikan. Justru karena inilah lembah angin hitam bisa menjadi garis pertahanan yang kuat bagi pasukan iblis. Ketika Jitiansing mengusulkan untuk menyerang lembah angin hitam, para jenderal ragu-ragu dan takut. Weiyu, Yesuan Xing, dan tiga lainnya buru-buru menangkupkan tangan dan membungku. Segera setelah itu, mereka berempat berpencar dan memerintahkan tentara mereka untuk segera mengepung dan memusnahkan iblis yang tersisa. Jitiansing berdiri tinggi di langit, dikelilingi oleh kabut beracun dan ki iblis, dan dengan dingin menatap ke arah lembah. Perasaan ilahinya menyebar, menyelimuti radius seribu mil, memantau setiap pergerakan di lembah. Pada saat yang sama, dia menyilangkan tangannya dan melambaikannya, membentuk mantra misterius. Dia terus-menerus menembakkan sinar cahaya putih suci, menyebarkannya di lembah angin hitam. Cahaya putih suci tersebar di langit, dan dengan cepat mengusir kabut beracun dan iblis ki di sekitarnya. Dengan cara ini, tekanan pada prajurit manusia berkurang drastis. Seiring berjalannya waktu, seruan pertempuran di lembah angin hitam berangsur-angsur melemah, dan iblis yang tersisa menjadi semakin sedikit. Jitiansing melihat situasi di lembah, dan memperkirakan pertempuran akan berakhir satu jam lagi. Tetapi pada saat ini, Divine Sense-nya tiba-tiba mendeteksi jejak aura aneh. Di kedalaman lembah, 400 mil jauhnya darinya, ada aura kekuatan sihir yang lemah. Ia memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri ke bawah tanah, melarikan diri ke kejauhan. Hmm. Jitiansing segera mengangkat alisnya, dan terbang secepat aurora. Dia melintasi langit 15 mil dengan setiap langkahnya, dan setelah 30 nafas, dia tiba di kedalaman lembah. Barak di daerah ini telah lama menjadi reruntuhan. Api berkobar di mana-mana, dan asap hitam mengepul. Masih ada 20 hingga 30 ribu iblis yang melawan dengan keras kepala, melawan pengepungan 80 ribu tentara manusia. Adegan itu sangat kacau. Jitiansing mengabaikan kedua pasukan yang sedang bertempur. Perasaan ilahinya menyelidiki kedalaman tanah, dan dengan cepat menangkap aura itu. Itu adalah bayangan pedang hitam, yang dengan cepat bergerak di bawah tanah, dan hendak melarikan diri dari jangkauan lembah angin hitam. Ingin melarikan diri. Jitiansing bergumam dengan acuh-ta'acuh. Tubuhnya berubah menjadi cahaya kemasan, dan dia segera mengejarnya. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya kemasan, dia menggali ke dalam tanah, dan mengejarnya dengan kecepatan kilat. Dia telah menguasai lima elemen, dan menggunakan teknik rahasia kekacauan surgawi untuk menyatu dengan langit dan bumi. Bahkan jika dia berjalan di bawah tanah dengan lapisan bebatuan, seolah-olah dia berjalan di tanah datar. Kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam sepuluh nafas, dia telah menempuh perjalanan 300 mil, dan menyusul bayangan pedang hitam. Bayangan pedang hitam juga merasakan keberadaannya, dan bergegas keluar dari tanah dengan panik, dan terbang ke langit. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya kemasan, Jitiansing juga bergegas keluar dari tanah, dan terbang ke langit. Seorang pria, satu pedang, terbang ke langit gelap pada saat yang sama, dan muncul di langit di atas gurun kelabu. Ini adalah bagian utara lemba angin hitam, dan jaraknya beberapa ratus mil dari lemba angin hitam. Bayangan pedang hitam sangat ketakutan, dan itu benar-benar menyala dengan nyala api putih, dan kecepatannya meningkat lebih dari tiga kali lipat. Sayangnya, Jitiansing lebih cepat darinya. Cakar naga penangkap surga. Dia mengeluarkan raungan pelan, dan dengan lambayan tangannya, cakar naga emas besar muncul, dan meraih bayangan pedang hitam. Bayangan pedang hitam itu berjuang sekuat tenaga, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari belenggu cakar naga, dan segera ditangkap oleh Jitiansing. Jitiansing melihat lebih dekat, dan baru kemudian dia menyadari bahwa bayangan pedang hitam itu adalah pedang pendek hitam sepanjang setengah meter. Pedang pendek itu adalah harta sihir tingkat kesengsaraan, dan bentuknya sederhana dan aneh, dengan beberapa jimat terukir di permukaannya. Jelas sekali bahwa ini bukanlah senjata ras iblis, tapi harta ajaib yang dimurnikan oleh manusia. Sebagian besar susunan pedang ini berfokus pada kecepatan, dan terutama digunakan untuk terbang. Jitiansing mengetahui petunjuknya, dan tidak bisa menahan cemberut. Dia tahu betul bahwa pedang pendek tidak bisa terbang dengan sendirinya, dan seseorang harus bersembunyi di dalam pedang untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan sihir yang ganas, dan secara brutal menghancurkan susunan pertahanan pedang pendek tersebut. Kemudian, Divine Sense-nya memaksa masuk ke dalam ruang di dalam pedang pendek, menjatuhkan orang di dalam, dan menariknya keluar. Aduh! Seorang laki-laki yang mengenakan jubah hitam panjang dan jubah besar muncul di depan Jitiansing. Orang ini tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan auranya sangat suram dan dingin. Jika seseorang tidak menggunakan Divine Sense mereka untuk memeriksanya, tidak ada yang akan mengira bahwa dia adalah manusia. Jitiansing memegang pedang pendeknya, mengangkat jubah besarnya, dan melihat wajah tua yang layu. Tubuh sesepuh manusia ini layu, wajahnya jelek, dan auranya suram seperti ular berbisa. Jitiansing mengukurnya, dan melepaskan gelombang rasa ilahi untuk membangunkannya. Orang tua itu perlahan-lahan sadar kembali, dan dengan suosh, dia membuka matanya dan menatap Jitiansing dengan tatapan jahat, tapi dia mengerucutkan bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Jitiansing menatapnya dengan tatapan tajam, dan berkata dengan nada main-main, sebagai manusia raja bela diri, kamu berada di pihak yang sama dengan ras iblis, dan setelah ditangkap olehku, kamu masih bisa begitu tenang. 2.106 Reaksi lelaki tua berjubah hitam itu awalnya sangat tenang dan acuh tak acuh. Namun ketika dia mendengar kata-kata Jitiansing, sudut matanya bergerak-gerak, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Jelas sekali, Jitiansing mengandalkan keterampilan observasinya yang kuat untuk menentukan begitu banyak informasi dalam sekejap, yang mengejutkannya. Perubahan ekspresi pria tua berjubah hitam itu secara alami tidak luput dari pandangan Jitiansing. Dia segera menunjukkan cibiran lucu dan bertanya lagi, sepertinya tebakanku benar. Kamu memang punya misi. Dengan kekuatan Anda di alam kesengsaraan melewati tingkat kelima, Anda adalah ahli marsial lord yang terkenal di tiga kerajaan ilahi. Bahkan di pasukan iblis, kamu bisa dibandingkan dengan jenderal iblis. Namun, aku belum pernah melihatmu bergerak. Anda hanya ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Ini berarti Anda tidak bekerja untuk ras iblis, dan ada kekuatan lain di belakang Anda. Orang tua berjubah hitam itu tetap diam. Dia bahkan menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk menjaga ketenangan jiwa ilahinya, tidak membiarkan Jitiansing mengorek kebenaran. Jitiansing dengan cermat mengamati dia dan pedang pendeknya. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, kamu tidak berbicara karena kamu tidak ingin memperlihatkan aksenmu. Anda berpakaian seperti iblis karena tidak ingin memperlihatkan kekurangan gaya pakaian Anda, sehingga saya tidak dapat mengetahui asal-usul Anda. Namun jangan lupa bahwa manusia dari ketiga kerajaan ilahi memiliki sedikit perbedaan pada bentuk tubuh, ciri wajah, rambut, dan tulang. Jika saya tidak salah, Anda pasti berasal dari kerajaan ilahi ujung surga. Nada suaranya dingin dan tegas, mengandung keyakinan yang kuat. Orang tua berjubah hitam, yang tadinya setenang es, tiba-tiba gemetar saat mendengar kalimat terakhirnya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ji Tian Xing dengan tatapan jahat. Dia menyeringai dan mencibir, hahaha. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu kerajaan ilahi luo shui, ancaman terbesar bagi ras iblis. Ji Tian Xing, kepercayaan diri dan kesombongan Anda benar-benar tidak terbayangkan. Namun sayangnya, kali ini Anda salah menebak. Suara lelaki tua berjubah hitam itu kering dan serak, seperti dua potong kulit kayu tua yang bergesekan. Sangat tidak enak untuk didengar. Pada saat yang sama, aksennya jelas membawa cita rasa kerajaan ilahi luo shui, seolah-olah dia berasal dari sebuah kerajaan di pantai timur. Kamu akhirnya mau bicara. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan nada main-main, karena kamu tahu siapa saya, kamu harus tahu metodeku. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, penderitaan fisiknya akan berkurang. Tentu saja, jangan bilang kalau kamu berasal dari negeri ilahi luo shui. Trik kecil ini tidak berguna untukku. Tetua berjubah hitam itu tetap tenang dan mencibir dengan nada menghina. Orang-orang yang berjalan dalam bayang-bayang hanya percaya pada kegelapan dan pedang tajam. Mereka meremehkan menjadi bagian dari kerajaan ilahi manapun. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan menatapnya dalam-dalam. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat belati hitam di tangannya. Kegelapan dan bilah pedang. Dia samar-samar menebak ada yang aneh dengan pedang pendek ini. Namun, pedang pendek itu memiliki jejak jiwa lelaki tua berjubah hitam itu, dan hanya lelaki tua berjubah hitam itu yang bisa mengendalikan pedang pendek itu. Atau, Ji Tian Xing dapat membunuh lelaki tua berjubah hitam itu dan menunggu jejak jiwa menghilang sebelum dia dapat menggunakan pedang pendek ini. Ji Tian Xing mengucapkan mantra dengan tangan kirinya dan hendak menghapus jejak jiwa dengan paksa. Orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba mencibir, haha, jika kamu dengan paksa menghapus jejak jiwa, jiwaku akan rusak dan aku akan kehilangan ingatanku dan menjadi idiot. Pada saat itu, Anda tidak akan pernah mengetahui identitas atau rahasia saya. Bagaimanapun, aku sudah ada di tanganmu, dan hidup serta matiku ada di tanganmu. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Luangkan hidupku dan biarkan aku pergi. Aku akan memberitahumu asal-usul dan rahasiaku. Ji Tian Xing segera berhenti dan menatap dingin ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Ini satu-satunya kesempatanmu. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan pedang pendek itu kepada lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu mengambil pedang pendeknya dan berkata, seperti yang diharapkan dari Ji Tian Xing. Kamu bijaksana dan berani. Sayangnya, kamu terlalu percaya diri. Hahaha. Ketika dia mendongat dan tertawa terbahak-bahak, Ji Tian Xing menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengulurkan tangan untuk mengambil pedang pendek itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Pedang pendek hitam misterius telah diledakkan oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Ledakan. Dengan suara yang memekakan telinga, belati hitam itu langsung hancur berkeping-keping memenuhi langit, meledak menjadi bola api hitam yang besar. Api hitam memiliki atribut yang aneh. Itu adalah api gelap yang sangat langka. Api hitam pekat menyelimuti Ji Tian Xing, dan dampak kekerasannya membuatnya terbang mundur di tempat. Namun, dia sudah bersiap dan menggunakan kekuatan sihirnya yang kuat untuk melindungi tubuhnya. Dia tidak terluka akibat dampaknya. Aduh! Dia terbang lebih dari 10 mil sebelum berhenti di langit. Ketika api gelap menghilang, dia dengan cepat terbang kembali ke posisi sebelumnya. Dia melihat pedang pendek hitam itu telah hancur berkeping-keping dan tersebar di bumi yang hangus. Orang tua berjubah hitam itu terbaring di lubang yang dalam lebih dari 10 mil jauhnya. Hanya separuh tubuhnya yang berlumuran darah yang tersisa dan tubuhnya ditutupi lapisan debu. Dia terbaring tak bergerak di dalam lubang. Tubuhnya dimutilasi parah dan dia tidak lagi bernapas. Ji Tian Xing dengan cepat terbang ke sisinya dan menggunakan akal sehatnya untuk memeriksanya. Dia menemukan bahwa jiwa lelaki tua itu telah hancur. Ledakan pedang pendek tersebut hanya melukai tubuh fisiknya. Hancurnya jiwanya karena dia memilih untuk bunuh diri. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sedingin es. Berengsek! Bagaimana mungkin ada orang gila yang tidak peduli dengan hidupnya? Orang tua ini adalah seorang pejuang maut. Dia lebih baik mati daripada mengungkapkan identitasnya. Dia bahkan ingin menghancurkan rahasianya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Itu benar. Pedang pendek itu dan jiwa lelaki tua itu menyatu. Itu adalah senjata ajaib kelahirannya. Dia tidak hanya menggunakan pedang pendek untuk melarikan diri, pasti ada rahasia di dalamnya. Pedang pendek itu hancur akibat ledakan. Namun, benda-benda di ruang pedang mungkin tidak akan hancur seluruhnya. Oleh karena itu, Ji Tian Xing dengan cepat melepaskan akal sehatnya untuk menutupi gurun dalam jarak 100 mil dan dengan hati-hati mencari reruntuhannya. Setelah beberapa menit, dia menemukan lebih dari 10 keping. Fragmen-fragmen ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yang besar seukuran kuku jari tangan dan yang kecil hanya seukuran biji wijen. Setelah diperiksa dengan cermat, Ji Tian Xing menemukan bahwa dua di antaranya adalah pecahan pedang pendek dan beberapa pecahan senjata ajaib. Semuanya tidak berguna. Hanya dua pecahan yang berharga dan menarik perhatiannya. Salah satu pecahan logam berwarna coklat tua itu seukuran kuku jari tangan. Ada pola terukir di bagian depan dan dua karakter segel tidak lengkap di sisi utara. Ji Tian Xing mempelajarinya sebentar dan menyadari bahwa itu adalah kata, bayangan, dan pedang. Pedang bayangan. Mungkinkah itu nama suatu kekuatan? Fragmen logam ini berasal dari token identitas. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia tidak yakin dan memeriksa pecahan lainnya. Fragmen ini hanya seukuran biji wijen. Itu adalah pecahan batu giok yang digunakan untuk mengirimkan dan mencatat informasi. Dalam keadaan normal, setelah slip giok pecah, informasi yang terekam di dalamnya akan hilang dengan cepat. Itu tidak akan hilang dengan segera. Akan ada proses dan waktu yang singkat. Pikiran ini terlintas di benak Ji Tian Xing. Dia dengan cepat menggunakan akal ilahi untuk menjelajahi pecahan batu giok. Setelah beberapa saat, dia membaca pesan dari fragment itu. Rencananya gagal. Tentara tidak punya pemimpin. Kita harus melakukan sesuatu yang lain. 2.107 Ji Tian Xing merenung dengan ekspresi acuh tak acuh. Nyala api kemasan keluar dari telapak tangannya dan membakar kedua pecahan itu menjadi abu. Dia melambaikan tangannya, bangkit, dan melangkah ke langit, terbang menuju lembah angin hitam. Meskipun hanya tersisa setengah kalimat di gulungan batu giok, tidak ada awal atau akhir. Namun dia menggabungkan semua informasi dan secara bertahap menyelesaikan situasinya. Awalnya, saya mengira pasukan iblis sangat ingin menyerang kerajaan ilahi luosui karena kembalinya dewa iblis leluhur. Dibutuhkan pembantaian dan perang untuk memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Sekarang tampaknya segalanya menjadi lebih rumit dari yang saya kira. Sebenarnya ada kekuatan manusia yang terlibat dalam perang ini dan berkolusi dengan setan. Mereka yang bisa bekerja dengan Dark North Mountain adalah kekuatan bela diri super seperti aliansi langit patah atau tiga kerajaan ilahi. Sedangkan untuk Ying Ren, saya belum pernah mendengar nama ini. Kecuali dia mendapat dukungan kekuatan super di belakangnya, maka dia berhak menambahkan bahan bakar ke dalam api. Meski kemunculan tetua berjubah hitam hanyalah selingan kecil. Itu tidak berdampak apapun pada pertempuran di lembah angin hitam. Namun melalui ini, Jitiansing menyadari kompleksitas situasi dan mengubur duri di hatinya. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Bahkan jika aku mengusir pasukan iblis, aku tidak boleh lengah. Cepat atau lambat, saya akan mengetahui kekuatan di balik Ying Ren dan melihat siapa yang berkolusi dengan iblis. Setelah beberapa saat, Jitiansing kembali ke lembah angin hitam. Pertempuran itu akan segera berakhir. Hanya beberapa puluh ribu tentara iblis yang masih melawan dengan keras kepala, tetapi mereka dengan cepat dimusnahkan oleh pasukan manusia. Keempat jenderal tersebut memerintahkan para prajurit untuk membersihkan medan perang. Mereka bergegas ke sisi Jitiansing dan dengan penuh semangat melaporkan hasil pertempuran tersebut. Melapor kepada Jenderal Ji, pasukan kita telah meraih kemenangan telak dalam pertempuran ini. Jenderal Ji, kami kehilangan 60 ribu tentara, tetapi membunuh lebih dari 340 ribu musuh dan sepenuhnya menduduki lembah angin hitam. Jitiansing mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, salah. Kami membunuh 450 ribu musuh dan memusnahkan iblis sepenuhnya. Ah! Ban Yunsan tertegun dan berkata dengan wajah bingung, Jenderal Ji, itu tidak benar. Kami hanya membunuh 340 ribu setan, dan Anda secara pribadi membunuh 110 ribu setan. Ini adalah kelebihan militer Anda, kami tidak berani mengklaimnya. Wei Yu dan Ye Suan Xing buru-buru mengangguk setuju. Benar, Komandan Ji, Anda memiliki pahala terbesar. Kami menerima ini dengan sepenuh hati. Kami pasti akan melaporkan hal ini kepada Komandan Xie dan Kaisar Suci. Jika Marsikal Ji tidak berhasil mencapai lembah angin hitam sendirian, bagaimana kita bisa meraih kemenangan hari ini? Sejujurnya, kami semua telah mengambil manfaatnya dari Anda. Kami sudah malu menerimanya, jadi mana mungkin kami berani berpikir lebih jauh? Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan terkekeh. Jangan bicara omong kosong. Apakah Ben Suai masih membutuhkan sedikit jasa itu? Kalian berempat rela mempertaruhkan nyawa dan mengikuti Ben Suai untuk menyerang lembah angin hitam. Ini adalah hadiah tambahan untuk Anda. Jangan lupa Ben Suai mengatakan bahwa hadiahnya akan berlipat ganda sebelum kita berangkat. Wei Yu, Ye Suan Xing, dan yang lainnya terkejut, tetapi mereka juga merasa malu dan gelisah. Terima kasih banyak atas rahmat Marsikal Ji, tapi hati jenderal ini tidak tenang. Marsikal Ji, mulai sekarang, kami akan mengikuti petunjuk Anda. Kami bersedia melewati api dan air untuk Anda. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan nada bermartabat, jangan menolak lagi. Masalah ini sudah diselesaikan, kembali ke Celestial Overlook Pass. Dengan itu, dia memimpin dan melangkah ke langit. Pakaiannya berkibar saat dia terbang menuju selatan. Keempat jenderal mengatur akibatnya dan dengan cepat mengikutinya kembali ke Celestial Overlook Pass. Setelah satu jam, berita kemenangan di Black Wind Valley menyebar ke seluruh Celestial Overlook Pass. Tidak hanya si Yewudao dan 20 jenderal lainnya yang terkejut, tetapi mereka juga menganggapnya sulit dipercaya. Bahkan jutaan tentara di celah tersebut sangat terkejut. Mereka merasa sulit untuk percaya. Ketika keempat jenderal memimpin pasukan kembali, jutaan tentara tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Dalam sekejap, seluruh Celestial Overlook Pass menjadi gempar. Semua orang terkejut dan terkejut ketika mereka mendiskusikan masalah ini dengan penuh semangat. Wei Yu, Ye Suan Xing, Ban Yun San, dan yang lainnya, serta 300 ribu tentara yang kembali dengan kemenangan, tidak menyembunyikan detail pertempuran tersebut. Semua orang dipenuhi dengan kebanggaan saat mereka menceritakan peristiwa pertempuran itu kepada orang lain. Mereka memuji Jitian Xing seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari surga dan sangat berkuasa. Ketenaran dan prestasi Jitian Xing sekali lagi mengejutkan seluruh Celestial Overlook Pass. Lebih dari dua juta tentara dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat padanya. Suatu hari kemudian, Marsikal Siew Dao mengumpulkan semua jenderal dan memberikan penghargaan kepada mereka di depan lapangan umum. Semua prajurit yang ikut serta dalam pertempuran itu diberi pahala militer dua kali lipat. Mereka juga dipuji dan dipuji oleh Siew Dao di depan semua orang. Orang-orang ini tidak hanya menerima penghargaan militer, tetapi mereka juga menerima uang. Dengan demikian, para prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran menjadi fokus dari keseluruhan adegan. Mereka iri dan iri pada dua juta tentara itu. Setelah upacara penghargaan berakhir, Siew Dao sibuk dengan hasil pertempuran. Di antara para prajurit yang berpartisipasi dalam perang, mereka yang harus dipromosikan-dipromosikan, mereka yang harus dipromosikan-dipromosikan, dan mereka yang harus diberi kompensasi-diberi kompensasi. Semuanya berjalan dengan tertib. Siew Dao mungkin tidak memiliki banyak kemampuan dalam pertempuran, tapi dia adalah ahli yang langka dalam mengatur situasi secara keseluruhan dan mengatur urusan belakang. Jitiansing tidak punya waktu untuk mempedulikan masalah ini. Dia menyerahkan semuanya pada Siew Dao. Dia tinggal di kediamannya untuk beristirahat. Pada saat yang sama, dia mempelajari situasi pertempuran dan pengaturan pertahanan serta memikirkan langkah selanjutnya. Tanpa disadari, satu hari lagi telah berlalu. Siew Dao telah selesai menangani hadiah dan kompensasi untuk para prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Celestial Overlook Pass yang ramai perlahan-lahan menjadi tenang. Namun saat ini, kabar mengembirakan datang dari Istana Marsikal. Sekali lagi hal ini menyulut antusiasme semua orang. Wakil Marsikal Jitiansing mengumumkan bahwa mereka akan berangkat lagi dalam dua hari. Kali ini, dia akan memimpin 500 ribu tentara. Adapun benteng atau barak mana yang akan mereka serang, masih dirahasiakan. Ketika jutaan tentara mendengar berita itu, mereka sangat bersemangat hingga tidak bisa tidur. Darah mereka terbakar. Tentara yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke barak para komandan, meminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran dan mengikuti Jitiansing. Para komandan berada di bawah tekanan dan hanya bisa bergegas ke kediaman Jenderal semalaman untuk meminta perintah tentara. Namun, ketika para komandan tiba di kediaman Sang Jenderal, mereka menemukan bahwa para Jenderal sudah lama pergi. Ternyata ketika 20 Jenderal mendengar berita itu, mereka semua menghentikan pekerjaan mereka dan bergegas ke Istana Marsikal. Di Istana Marsikal, kamar tidur Jitiansing terang benderang. Dia duduk di ruang kerja, menyeduh secangkir teh panas. Dia memegang buku militer dan membacanya dengan tenang. Weiyu berdiri di sisinya seperti seorang penjaga. Ekspresinya penuh hormat dan tegas. Di luar pintu kamar tidur, lebih dari 20 Jenderal Lapis Baja berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang, mendiskusikan masalah ekspedisi. Mereka ingin bertemu Jitiansing dan meminta untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, penjaga di pintu menghentikan semua orang dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Para Jenderal ribut dan berdiskusi lama sekali. Namun, Jitiansing tidak muncul. Setengah jam kemudian, di tengah malam, hanya satu orang yang datang ke gerbang. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah Jenderal Weiyu. Weiyu memandangi para Jenderal yang cemas dan berkata tanpa ekspresi, Marsikal Ji sedang memikirkan masalah militer yang penting. Jenderal, harap diam dan jangan membuat keributan. 2108 Lebih dari 20 Jenderal bergegas untuk menemui Jitiansing, tetapi mereka semua diblokir di luar pintu. Setelah menunggu setengah jam, dia sudah tidak sabar dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang Weiyu akhirnya muncul, dia menegur semua orang dan bahkan ingin mereka berbaris. Ekspresi para Jenderal segera berubah. Mereka agak tidak puas dan mulai berdiskusi secara diam-diam. Berengsek, Weiyu adalah seorang Jenderal seperti kita. Sekarang dia sudah menjadi orang kepercayaan Marsikal Ji, dia berani menegur kita. Mendesah, siapa yang meminta kami untuk meminta bantuan? Bahkan jika Marsikal Ji dan Weiyu menyulitkan kami, kami harus menanggungnya. Sebelumnya, ketika Marsikal Ji ingin menyerang lembah angin hitam, kami semua menghalangi dan menentangnya. Hanya Weiyu, Ye Suanshing dan dua lainnya yang mengikuti Marsikal Ji berperang. Jika itu orang lain, mereka akan memperlakukan Weiyu sebagai ajudan terpercaya dan pasti akan mempermalukan kita. Seorang Jenderal berjanggut lebat berkata dengan marah, bukankah ini jelas merupakan penghinaan bagi kami? Aku tidak bisa menerima ini dengan berbaring. Paling-paling, saya akan kembali ke barak dan tinggal. Jenderal Parubaya lainnya dengan cepat mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum, Ya, ya, ya. Bagaimana Anda bisa membiarkan ini berbaring? Cepat kembali ke barak dan istirahat. Bah, Jenderal berjanggut itu memelototinya dan berkata, Apakah menurut Anda saya bodoh? Jika saya kembali ke barak untuk beristirahat, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengikuti Marsikal Ji berperang. Selama Anda bisa mengikuti Marsikal Ji berperang, itu seperti mengambil pahala militer dengan mata tertutup. Selain itu, pahalanya berlipat ganda. Hanya orang bodoh yang tidak mau pergi. Jika Marsikal Ji ingin mempermalukanku, kinalah aku dengan sekuat tenaga. Selama saya bisa berpartisipasi dalam pertempuran, bahkan jika Marsikal Ji menamparkan saya di depan umum, saya bersedia. Kata-kata Jenderal berjanggut itu tidak menyenangkan, tetapi tidak ada satupun Jenderal yang hadir yang menertawakannya. Itu karena setiap orang memiliki pemikiran dan gagasan yang sama. Selama mereka bisa mengikuti Ji Tian Xing berperang, bahkan jika mereka harus berlutut di depan umum, tidak masalah. Berlutut di hadapan orang saleh seperti Ji Tian Xing hanyalah sebuah bentuk pemujaan. Itu tidak memalukan. Jika mereka bisa mengikutinya berperang, mereka pasti memiliki kemampuan militer yang luar biasa. Siapa yang tidak tergiur dengan imbalannya? Meskipun para Jenderal mempunyai beberapa keluhan dan berdiskusi secara diam-diam, mereka semua menunggu dengan sabar. Namun, mereka semua bersabar. Mereka diam-diam mengantri dalam antrean panjang dan menunggu dengan sabar. Ketika Wei Yu melihat semua orang telah berbaris, dia menunjukkan senyuman lucu dan berbalik untuk memasuki kamar tidur. Sesaat kemudian, dia kembali ke ruang kerja dan berdiri di samping Ji Tian Xing. Ji Tian Xing bertanya tanpa mengangkat kepalanya, Ben Suai hanya berkata bahwa dia hanya akan membawa serta orang-orang yang tulus. Anda sebenarnya mempermalukan mereka seperti ini. Apakah Anda tidak takut menimbulkan kemarahan publik? Wei Yu tersenyum dan menangkupkan tangannya. Jenderal Ji, ini bukan karena saya bertindak sendiri, tapi ini satu-satunya cara untuk memverifikasi siapa yang lebih tulus. Terlebih lagi, Jenderal ini berbicara untuk Anda. Sebelumnya, ketika ingin memimpin pasukan berperang, mereka semua membuat berbagai macam alasan dan berbohong, seolah-olah mereka takut mati. Setelah kemenangan besar di lembah angin hitam, sekarang Anda ingin berperang, mereka semua mengjilat wajah mereka dan meminta untuk bertarung. Ini sungguh tercelah. Anda murah hati dan tidak berdebat dengan mereka. Namun, Jenderal ini merasa itu tidak layak untuk Anda. Itu sebabnya saya sengaja membiarkan mereka menggantung agar mereka bisa merenungkan diri mereka sendiri. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, karena kamu sudah melakukannya, lakukan apa yang kamu katakan. Wei Yu menangkupkan tangannya dan membungkus sebelum pergi. Ji Tian Xing membaca buku selama setengah malam sebelum kembali ke kamarnya untuk bermeditasi dan berkultivasi. Selama dua hari berikutnya, dia tidak menunjukkan wajahnya. Dia telah berkultivasi. Adapun sekitar 20 jenderal, mereka telah mengantri di luar gerbang. Di hari pertama, para jenderal merasa kesal namun masih bisa menunggu dengan sabar. Namun, di hari kedua, berita tersebut menyebar ke seluruh kam, menyebabkan jutaan tentara berdiskusi dengan penuh semangat. Para jenderal merasa telah menjadi bahan tertawaan dan tidak mampu menahan rasa kesal dan amarahnya. Satu demi satu, beberapa dari mereka pergi. Masih ada beberapa jenderal yang marah. Mereka berbalik dan berlari ke Xiaodau untuk mengeluh. Hasilnya tidak perlu diragukan lagi. Para jenderal ini tidak menyenangkan kedua pihak dan ditegur oleh Xiaodau. Pada pagi hari ketiga, tiba waktunya Ji Tian Xing berperang. Pada saat ini, sekitar 20 jenderal pada dasarnya telah pergi. Hanya jenderal terakhir yang masih berdiri di luar gerbang, menunggu dengan getir. Dia berdiri di sana selama dua hari dua malam tanpa bergerak satu langkah pun. Apalagi matanya terpejam dan ekspresinya tenang. Tidak peduli betapa marahnya para jenderal lain dan bagaimana tentara dikam mengejeknya di belakang, dia menutup telinga. Akhirnya, Ji Tian Xing muncul saat sinar cahaya pertama bersinar di pagi hari. Dia melangkah keluar dari kamar tidur dengan ekspresi segar dan sampai ke gerbang. Melihat sosok di gerbang, dia berkata dengan nada main-main, Ben Suai berpikir bahwa para jenderal tidak dapat menahan penghinaan dan semua pergi dengan marah. Saya tidak menyangka akan ada orang berkulit tebal yang tetap tinggal. Kamu, siapa namamu? Jenderal Parubaya berbaju biru memberi hormat dengan ekspresi serius dan berkata dengan tenang, Jenderal ini, Seng Ping Xi, menyapa amar sekalji. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Ben Suai mengatakan bahwa kamu berkulit tebal, tetapi kamu masih bisa menerimanya dengan tenang. Jarang sekali kita melihat ketidakpedulian seperti itu. Menurutku kamu pasti seseorang yang punya cerita, tapi, Ben Suai tidak tertarik dengan ceritamu. Kumpulkan pasukan di bawah komandomu dan kumpulkan mereka di luar celah. Besiaplah untuk berangkat. Seng Ping Xi awalnya mengira Ji Tian Xing akan menanyakan pengalamannya, tetapi dia tidak menyangka Ji Tian Xing tidak tertarik sama sekali. Mar sekalji memang bukan orang biasa. Jenderal ini terkesan. Jenderal ini akan pergi. Setelah dia membungkuk, dia pergi dengan puas dan pergi mempersiapkan pasukan untuk berperang. Setelah dia pergi, Wei Yu datang ke sisi Ji Tian Xing dan berkata dengan suara rendah, Mar sekalji, Jenderal Seng Ping Xi ini tidak pernah ramah. Dia sangat membosankan dan pendiam. Di antara semua jenderal, dia adalah yang paling tidak mencolok. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menyelah, Ben Suai hanyalah orang yang lewat. Dia hanya bertanggung jawab membawamu menuju kemenangan dan mengusir pasukan iblis. Mengenai cerita dan pengalaman para prajurit, Ben Suai tidak tertarik. Dalam setengah bulan, Ben Suai akan meninggalkan Celestial Overlook Pass dan menuju ke Kaisaran Chiang. Wei Yu terkejut dan menunjukkan ekspresi penyesalan yang mendalam. Namun dia merasa lega setelah berpikir sejenak. Dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan mempersiapkan pasukan untuk berperang. Setengah jam kemudian, 500 ribu tentara berkumpul di luar Celestial Overlook Pass dan berangkat dengan gagah berani. Lima jenderal yang memimpin pasukan adalah Wei Yu, Yesuan Xing, Ban Yun San, Tuo Hai, dan Seng Ping Zi, yang baru saja bergabung. Kali ini, target Ji Tian Xing adalah Kam Barat Pasukan Iblis. Perkemahan Barat berada di tepi hutan belantara dan ribuan mil jauhnya dari Celestial Overlook Pass. Ada jutaan tentara yang ditempatkan di sana dan pertahanannya sangat ketat. Setelah tentara berangkat, mereka mengetahui bahwa target mereka sebenarnya adalah Kam Barat. Mereka semua kaget dan khawatir. Menggunakan 500 ribu tentara untuk menyerang jutaan tentara yang dijaga ketat tidak diragukan lagi seperti melempar telur ke batu dan mencari kematian sendiri. Untungnya, pemimpinnya adalah Ji Tian Xing, dewa pembunuh yang legendaris. Jika Xiaodau adalah pemimpinnya, para prajurit akan gempar bahkan pingsan dan dibubarkan. Misi ini tidak biasa, Ji Tian Xing juga mengubah strateginya. Dia menggunakan dunia dalam pedang pemakaman surga untuk membawa lima jenderal dan lebih dari 20 komandan untuk menyusup ke Kam Barat Pasukan Iblis. 2109 Ini adalah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hampir bersifat bunuh diri. Pasukan beranggotakan 500 ribu orang sedang melakukan penyergapan di luar Kam Barat, menunggu perintah Ji Tian Xing untuk menyerang. Ji Tian Xing menggunakan pedang pemakaman surga untuk membawa lima jenderal dan 20 beberapa komandan ke Kam Barat. Perkemahan ini dikelilingi oleh pegunungan, dan 300 li di sebelah timurnya terdapat dataran luas. Pasukan yang terdiri lebih dari 1 juta setan menduduki lembah dengan keliling 300 li. Sekilas terlihat lembah itu padat dengan rumah dan istana batu hitam. Menara dan menara pengawas yang tak terhitung jumlahnya berdiri di Kam Militer. Ada juga banyak pengintai berbaju besi berwarna merah darah yang berpatroli di langit, memantau pergerakan di sekitar. Sepanduk tengkorak dan darah di Kam berkibar tertiup angin, dan udara dipenuhi kabut iblis tebal dan kihitam. Sebuah benteng besar dengan keliling 300 li menyelimuti seluruh lembah, beroperasi siang dan malam. Jitiansing menggunakan teknik rahasia untuk melewati benteng hitam dan memasuki Kam. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh para jenderal iblis. Pertama, dia bersembunyi di balik bayang-bayang dan mengamati barisan pertahanan. Dia dengan cepat memikirkan cara untuk memecahkannya dan menemukan beberapa titik lemah. Kemudian, dia memerintahkan lima jenderal di dunia pedang untuk menyiapkan jimat mereka. Sebentar lagi, ketika dia membuat kekacauan di Kam, lima jenderal akan menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan barisan pertahanan. Selain itu, 20 beberapa komandan masing-masing memiliki misinya sendiri, untuk menghancurkan benteng pertahanan dan barisan pertahanan di Kam. Dua jam kemudian, Jitiansing mengelilingi Kam dan membuat pengaturan yang tepat untuk lima jenderal dan sekitar 20 komandan. Semua orang menggunakan jimat gaib untuk menyembunyikan jejak dan kim mereka, bersembunyi di lokasi dan titik berbeda, menunggu operasi dimulai. Jitiansing ditinggalkan sendirian, berjalan ke tengah Kam, bersiap untuk membunuh para jenderal dan ahli iblis. Tapi saat dia berjalan ke tengah Kam dan bersiap menyusup ke istana besar, sebuah klakson berbunyi. Saat ini, suara klakson terdengar dari Kam. Seorang pengintai telah mengirimkan sinyal peringatan. Seluruh Kam iblis merasa khawatir. Pengintai lapis baja dan pengguna pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara, mendidih dengan niat membunuh, dan mulai mencari di area tersebut. Di darat, pasukan iblis satu demi satu dengan cepat berkumpul dan berangkat. Dalam waktu singkat seratus napas, empat ratus ribu iblis telah terpecah menjadi empat pasukan dan tiba di tepi Kam. Mereka semua telah mengaktifkan benteng dan formasi pertahanan mereka, dan berada dalam posisi bertahan, menunggu musuh datang. Seluruh Kam iblis segera memasuki kondisi kesiapan tempur, seperti busur yang ditarik sepenuhnya, siap meledak dengan kekuatan luar biasa kapan saja. Melihat ini, Jitiansing langsung mengerti. Para prajurit yang sedang menyergap di sekitar Kam pasti ditemukan oleh pengintai iblis, menyebabkan pasukan iblis berjaga-jaga. Berengsek, seluruh Kam dalam keadaan siaga. Biarpun aku membuat kekacauan, tentara mungkin tidak bisa menyerang. Jitiansing bergumam dengan ekspresi serius. Kekhawatiran melintas di matanya. Pada saat yang sama, Wei Yu, Ye Suan Xing, dan lainnya yang bersembunyi di sekitar Kam dan menunggu kesempatan untuk menghancurkan formasi besar terbakar oleh kecemasan dan kekhawatiran yang ekstrim. Situasinya sangat berbahaya. Jika mereka tidak berhati-hati, 500 ribu tentara yang dipimpin oleh Jitiansing akan dimakamkan di sini. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu dengan tegas memutuskan untuk melaksanakan rencana awal. Dia tetap tidak terlihat dan diam-diam memasuki istana, mencari jejak para Jenderal Iblis. Menurutnya, para Jenderal Iblis pasti akan mengadakan pertemuan darurat ketika mereka mengetahui bahwa pasukan manusia di luar Kam telah ditemukan. Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar. Ketika dia menyelinap ke lantai dua istana, dia mendeteksi aura lebih dari selusin ahli di ruang rahasia yang dijaga ketat. Ruang rahasia memiliki barisan pertahanan, dan ada lebih dari 20 penjaga elit di sekitarnya. Ji Tian Xing diam-diam merangkak ke pintu ruang rahasia untuk menyelidiki situasi di dalamnya. Dia melihat 16 ahli Iblis alam transendensi kesengsaraan duduk mengelilingi meja batu panjang. Ini semua adalah Jenderal Iblis. Kebanyakan dari mereka mengenakan baju perang, dan beberapa mengenakan jubah hitam. Pemimpinnya adalah pria Iblis Parubaya yang sekuat menara besi dan tampak seperti beruang tua. Kekuatan orang ini telah mencapai tingkat ketujuh dari alam transendensi kesengsaraan. Dia adalah Raja Iblis Jiwa Perang, salah satu dari 10 besar dari 36 Raja Iblis. Pada saat yang sama, dia juga menjadi Jenderal Utama Kam Barat. Kekuatan 15 Jenderal Iblis lainnya berada di antara alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-2 dan ke-5. Seperti yang diharapkan Ji Tian Xing, lebih dari selusin Jenderal Iblis diam-diam berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Baru saja, para pengintai melaporkan bahwa pasukan manusia telah ditemukan di luar kam. Setidaknya ada 400 ribu orang. Apakah manusia itu gila? Beraninya mereka menyerang kita hanya dengan 400 ribu tentara? Itu pasti Ji Tian Xing. Hanya orang gila yang berani melakukan hal gila seperti itu. Dia menggali kuburnya sendiri. Mari kita pertahankan dengan segenap kekuatan kita. Saya ingin melihat bagaimana 400 ribu tentara manusia dapat membunuh mereka saat masuk ke kam. Semuanya? Jangan lupakan trik Ji Tian Xing yang biasa. Dia pasti akan menyelinap ke kam terlebih dahulu untuk membuat bencana dan membunuh kita dan Dewa Darah. Sebelumnya, ketika dia menyelamatkan Kekaisaran Embun Beku Putih, dia melakukan ini dan memenangkan semua pertempuran tanpa satu kekalahan pun. Dikatakan bahwa Asura Demon Sein dan Sue Pau Patriarch dikalahkan oleh Ji Tian Xing. Kekuatannya telah mencapai Sein Rilem. Biarpun kita bergabung, kita tidak bisa mengalahkannya. Huff, kami bukan tandingannya, tapi apakah dia berani masuk ke kam sendirian dan menghadapi jutaan tentara? Lebih dari selusin Jenderal Iblis berdebat tanpa henti. Beberapa menganjurkan untuk bertahan dengan seluruh kekuatan mereka, sementara yang lain menyarankan untuk menyergap Ji Tian Xing bersama-sama. Dalam waktu singkat, mereka tidak bisa mencapai konsensus. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Xing diam-diam melepaskan kekuatan jiwa ilahinya. Itu berubah menjadi lebih dari 20 anak panah tak terlihat dan menyerang para penjaga di sekitar ruang rahasia. Desir, desir. Pada saat berikutnya, lebih dari 20 penjaga Iblis semuanya terkena panah. Jiwa ilahi mereka hancur di tempat, dan mereka mati seketika. Mayat mereka terpotong dan perlahan jatuh ke tanah, menimbulkan suara benturan kecil. Meski begitu, beberapa Jenderal Iblis di ruang rahasia merasa khawatir. Salah satu Jenderal Iblis tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan suara rendah, sesuatu sedang terjadi. Lebih dari selusin Jenderal Iblis terdiam dan melepaskan indra ilahi mereka untuk memeriksa situasi di luar ruang rahasia. Melihat lebih dari 20 penjaga tewas, ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka semua berseru dan berteriak. Serangan musuh. Itu Ji Tian Xing. Itu pasti dia. Jangan panik semuanya. Mari kita bergabung untuk menghadapinya. Kita pasti bisa menahannya. Dalam sekejap, lebih dari selusin Jenderal Iblis mengeluarkan senjata dan harta sihir mereka. Mereka sangat waspada dan waspada. Ji Tian Xing mencibir dan berkata dengan suara rendah, kalian semua ada di sini. Ini menyelamatkan saya dari kesulitan mencari Anda. Sekarang, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Saat dia berbicara, dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebas pintu ruang rahasia. Tebasan naga langit. Mengikuti teriakan dingin Ji Tian Xing, cahaya kemasan menyelaukan menyala di belakangnya, dan bayangan naga emas yang mengjulang tinggi muncul. Mengaum. Naga emas bercakar lima mengeluarkan raungan naga bernada tinggi. Pedang pemakaman surga juga menebas pedang emas raksasa sepanjang 100 meter dan menebas ruang rahasia hitam. 2110 Suara gemuruh meledak di dalam istana. Pada saat itu, barisan pertahanan ruang rahasia dihancurkan oleh pedang emas raksasa. Ruang rahasia batu hitam yang kokoh juga terbelah dua oleh pedang raksasa, dan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Suara memekakan telinga menyebar ke seluruh kam ras iblis. Gelombang kejut yang merusak langsung menghancurkan seluruh istana, menyebabkannya runtuh menjadi reruntuhan. Seluruh kam mulai bergetar, dan retakan mulai muncul di tanah. Di dalam debu, Jitiansing, terbungkus cahaya kemasan, membubung ke langit. Tubuh tiran naga langit. Dia meraung, dan cahaya kemasan suci keluar dari tubuhnya. Tubuhnya segera menjadi belasan kali lebih besar. Dalam sekejap, dia menjadi raksasa lapis baja emas setinggi 30 meter, memancarkan aura kekerasan dan mendominasi. Baju besi emas di permukaan tubuhnya terdiri dari ratusan sisik naga. Itu terlihat sangat dahsyat dan mengejutkan. Di saat yang sama, pertahanan, kekuatan, dan kecepatannya meningkat lebih dari lima kali lipat. Dia berdiri dengan bangga di atas reruntuhan, memegang pedang pemakaman surga raksasa di tangan kanannya. Dia mengarahkannya ke tanah dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Hari ini, saya, Ji Tianxing, akan membunuh satu juta iblis dan memberikan pelajaran yang tak terlupakan kepada Gunung Dunia Bawah Utara. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, bergema di langit di atas perkemahan barat, mengguncang gendang telinga setiap iblis. Banyak orang memandang ke langit, memelototinya, dan mengaum dengan marah. Di reruntuhan di bawah kaki Ji Tianxing, cahaya iblis merah menyala lagi, dan terdengar suara retakan. Jiwa Perang Raja Iblis dan Enam Jenderal Iblis menyingkirkan puing-puing dalam keadaan yang menyedihkan dan terhuyung keluar. Pedang tadi telah membunuh beberapa jenderal iblis di tempat. Tapi Jiwa Perang Raja Iblis dan Enam Jenderal Iblis hanya terluka parah, dan tidak mati di tempat. Ketujuh orang tersebut berlumuran darah dan terluka parah. Setelah bergegas keluar dari reruntuhan, mereka tidak berani menyerang Ji Tianxing sama sekali, dan segera berpencar dan melarikan diri. Namun telapak tangan kiri Ji Tianxing menyambar petir dewa lima warna, dan tangan kanannya mengayunkan pedang sebanyak 49 kali. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 49 lampu pedang perak mekar seperti teratai dan menyerang Enam Jenderal Iblis. Enam Jenderal Iblis terbunuh di tempat oleh cahaya pedang. Mayat mereka berubah menjadi daging cincang dan darah, dan jiwa dewa mereka juga hancur. Pada saat yang sama, petir ilahi lima warna menyerang Raja Iblis Warsoul, mengubahnya menjadi mayat hangus. Mayatnya jatuh dari langit dan menabrak sebuah istana, hancur menjadi tumpukan puing. Jiwa perang Raja Iblis juga terbunuh oleh petir ilahi lima warna. Ji Tianxing mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia melihat langit dipenuhi sosok ahli ras Iblis, yang bergegas membunuhnya seperti air pasang. Dalam kabut hitam tidak jauh dari sana, ada beberapa ilusi dewa darah tak kasat mata yang menyelinap, bersiap meluncurkan serangan diam-diam. Di darat, puluhan ribu tentara Iblis telah berkumpul dalam sembilan formasi persegi. Mereka mengendalikan formasi dimendau dan melepaskan serangan destruktif. Dalam sekejap, langit dipenuhi lapisan bayangan Iblis dan aura pembunuh. Sinar cahaya berdarah, cahaya Iblis, dan cahaya magis yang tak terhitung jumlahnya membanjiri seperti banjir. Ji Tianxing terjebak dalam pengepungan yang ketat dan hampir ditenggelamkan oleh puluhan ribu tentara Iblis. Namun, dia tidak panik saat menghadapi bahaya. Ekspresinya tidak berubah. Dia mengabaikan semua serangan itu. Tangan kirinya membentuk segel dan tangan kanannya mengayunkan pedang pemakaman surga, menggunakan kartu asnya. Petir surgawi yang tak terbendung. Di bawah kendalinya, semua energi petir dalam radius 20 ribu mil dikumpulkan. Petir surgawi yang mengerikan juga jatuh dari sembilan surga. Ratusan pilar cahaya guntur surgawi jatuh dari langit. Petir yang menyilaukan menerangi seluruh perkemahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Petir turun dari langit, mencakup radius 50 mil dan meledak dengan suara yang memekakan telinga. Dengan Jitiansing sebagai pusatnya, area dalam jarak 50 mil menjadi lautan petir. Serangan magis dari puluhan ribu tentara iblis semuanya hancur oleh petir. Rumah dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan tanahnya hangus. Kelompok demi kelompok tentara iblis dihantam menjadi arang dan jatuh ke tanah. Seolah-olah hari kiamat telah tiba, dan dunia akan segera hancur. Kecuali Jitiansing, tidak ada seorang pun yang mampu menahan serangan petir surgawi yang begitu mengerikan. Setelah 10 napas penuh, suara yang menggemparkan bumi berangsur-angsur menghilang. Petir dan asap yang menyelimuti kam juga berangsur-angsur menghilang. Sosok Jitiansing muncul lagi di langit. Tingginya 10 kaki, bersinar dengan cahaya kemasan, dan memancarkan aura yang kuat dan sakral. Perkemahan di bawah kakinya telah menjadi tanah hangus, dan yang terlihat hanyalah reruntuhan. Tanah yang gelap dan berasap ditutupi dengan lubang dan retakan yang dalam, dan ada tembok pecah serta abu hitam di mana-mana. Tidak hanya puluhan ribu tentara iblis yang mengepungnya terbunuh, bahkan tentara iblis yang lebih dekat dengannya juga terbunuh. Ada juga puluhan ribu tentara iblis yang terkena dampak kekuatan pemboman petir surgawi. Itu adalah pemandangan yang memakan banyak korban. Untuk sesaat, seluruh kam iblis terdiam. Ratusan ribu orang merasa ngeri. Mereka menatap ke langit, tercengang, dan menatap Jitiansing. Mata ungu dan merah darah mereka dipenuhi teror dan ketakutan yang tak tertandingi. Orang yang tidak bisa dibunuh seperti itu bisa memicu kekuatan petir surgawi. Dia hanyalah mesin pembunuh di medan perang, dewa pembunuh yang mutlak. Setiap iblis merasakan ketidakberdayaan yang kuat dari lubuk hati mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Jitiansing, tapi Jitiansing bisa membantai mereka dengan sembarangan. Ini terlalu cemberut, membuat orang muntah darah karena marah. Setelah hening beberapa saat, para prajurit iblis di sekeliling mereka mengeluarkan raungan kesedihan dan kemarahan, sambil mengumpat dengan liar. Bahkan ada banyak ahli dan pejuang yang tidak takut mati, menyerang tanpa gentar. Seperti gelombang hitam, mereka menenggelamkan sosok Jitiansing. Tangan kiri Jitiansing mengacungkan tinju, dan tangan kanannya mengacungkan pedang, bertarung sengit di tengah kerumunan. Bam-bam-bam Setiap cahaya kepalan tangan dan bayangan telapak tangan akan menghancurkan tumpukan setan menjadi beberapa bagian, memercikan daging cincang dan darah ke seluruh langit. Suosh-suosh-suosh Pedang pemakaman surga menyebarkan cahaya pedang ke seluruh langit. Terkadang membentuk susunan pedang yang ganas, terkadang mengembun menjadi cahaya bintang yang cemerlang, dan terkadang berubah menjadi binatang dewa kuno, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Tapi iblis manapun yang tersapu oleh cahaya pedang tidak bisa lepas dari nasib hancur berkeping-keping. Puluhan ribu ahli iblis mengepung Jitiansing, tapi tidak ada yang bisa menghalangi satu gerakannya. Dan serangan yang dilancarkan oleh ahli iblis sangat sulit untuk mengenai Jitiansing. Dia pada dasarnya menghindari semuanya. Bahkan jika ada beberapa serangan sihir yang mengenainya, itu seperti menggaruk gatal, tidak menyebabkan cedera apapun. Jitiansing bertarung dengan sengit di langit, seperti harimau ganas di antara kawanan domba, menyapu semua yang dilewatinya, tak tertandingi dalam pembantaiannya. Dalam waktu seperempat jam, dia benar-benar membunuh hampir 200 ribu setan. Dari 700 ribu iblis yang tersisa, 400 ribu menjaga empat penjuru kam. 300 ribu lainnya sedang memikirkan cara untuk menghadapi Jitiansing, bahkan membentuk formasi pertempuran untuk mengepungnya. Tapi ini semua tidak ada gunanya. Terima kasih telah menonton!